Kalau ini Andrew Wo versi cewek. Ini perempuan yang banyak bunuh. Kalau untuk pengen kita udah diuntuk, nutup gitu gimana gitu? Biar jangan ngeliat lagi. Gak bisa. Kalau kamu udah sekali kebuka ya segitu. Akan terbuka. Ya tapi saya gak kuat gitu ngeliat yang kemarin aja kaki mendutar gitu. Nah itu dia. Untung gak kencing celana. Nah itu dia makanya. Makanya sih. Makanya itu jadi agak menyerang ke psikologisnya. Makanya dia sekadang-kadang suka gak. Gak fokus. Iya gak fokus. Istilahnya mungkin ya. Oke baik. Untungnya bukan jadi dia ngeliat kemana-mana gitu. Enggak sih. Tapi pikirannya menjadi bercabang sebenarnya. Dan itu kamu misalnya kamu lagi sakit, lagi lemah lah itu bisa lihat. Oke. Saya sih ada yang mau ditanya gak? Ada yang mau ditanya gak? Ketika kamu mendengar cerita dari Mila ini ada yang terbesit gak dalam pikiran kamu? Ada yang mau ditanyakan? Sebenarnya Mbak Mil, Mbak Mil tuh udah tau belum sih resiko pasang susuk itu sebelumnya gitu. Dikasih tau gak nanti. Ada ini, 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 ini gitu. Ada harus ada ritual ya itu tukeran darah kek atau apa. Kok berani gitu pasang susuk. Biasanya yang aku tau itu adalah kalau pasang susuk itu ya. Ya udah hanya pasang terus selesai. Tapi kalau udah sama ritual kan berarti memang ada pertumbuhan. Ada, iya. Pertukaran apa yang akhirnya kalau gak makan ke tubuh kita, ke keluarga kita. Makan ke samping kita dan segala apa gitu. Ya awalnya sih saya gak tau sampai dampaknya sejauh itu gitu. Gak cari tau dulu gitu. Saya gak cari tau. Taunya pengennya sih, wah aku... Job banyak. Job banyak gitu. Kerjaan banyak gitu. Daya tarik inilah gitu. Lebih membuat orang terpikat gitu. Oke. Paling saya berpikir, ah ini gampang lah nanti bisa di apa? Dilepas. Dilepas gitu. Dan ternyata malah setelah itu terjadilah hal-hal yang... Terjadi. Ervan, sepertinya sudah selesai. Gampang mungkin bisa diperlihatkan kepada teman misteri di rumah. Ya, kalau dari yang saya lihat mungkin teman-teman udah kenal dengan nama Gendruwo. Ya. Kalau ini Gendruwo versi cewek. Ini perempuan yang banyak bulu. Oke. Jadi sosok itu... Sebenarnya yang di sosok... Di sosok yang dipakai Kak Mila ini... Yang mengambil dari sosok itu. Makanya dipasangnya di bagian payudara sebenarnya gitu ya. Oke. Susok itu kan memang itu ya, Stasya. Kita menaruh sesuatu... Di dalam tubuh? Di dalam tubuh kita kan? Iya. Tapi kan seperti kita ketahui bahwa kan... Sebenarnya apabila seseorang menggunakan susok... Memang dipercaya akan memberikan daya tarik tambahan. Iya. Ya kan. Dan biasanya memang ada ya. Seperti mungkin tadi Sesi juga sempat ngomong bahwa... Pasang susok kan pasang lepas gitu. Tapi ketika ini... Ketika Mbak Mila sudah menggunakan susok... Kok... Ada ritual ini, itu, ini, itu gitu ya. Tapi ada satu sebenarnya yang menjadi pertanyaan saya. Mbak Mila tadi di dalam ceritanya mengatakan bahwa... Ketika terjadi replepan dan segala apa gitu ya. Saya tuh seorang yang sebenarnya gak percaya. Makanya sih dibawa ke orang pintar. Dan kemudian saya ditanya apakah kamu percaya dengan mereka dan segala apa. Anda bilang mengatakan bahwa saya tidak percaya. Karena... Ya kan. Karena tidak pernah melihat dan segala apa. Iya, karena tidak pernah. Tapi... Tanpa anda sadari, sebenarnya susok itu pun juga bagian dari dunia itu. Iya, tapi karena... Tidak melihat di depan mata saya sendiri kan. Face to face, enggak gitu. Oke. Karena saya merasakan halal itu... Tadinya yang rap-rap itu paling halusinasi. Atau... Efek capek gitu. Oke. Tapi... Bagaimanapun juga anda percaya susok itu bisa memberikan efek buat anda. Iya kan. Tapi pastinya... Anda tahu korelasi atau hubungan antara susok... Dengan keberadaan makhluk-makhluk tentang kasat mata atau segala apa. Itu sebenarnya adalah satu dunia yang sama. Satu dimensi yang sama sebenarnya gitu kan. Tapi anda mengatakan saya tidak percaya dengan keberadaan sosok-sosok itu. Tapi... Tapi di satu sisi anda... Saya percaya dengan menggunakan susok ini bisa menambah pekerjaan saya. Ya... Karena saya berpikir... Itu sih enggak ada risikonya. Hanya paling pasang-pasang-pasang ritual begitu-begitu dan... Itu. Itu mungkin ya. Karena mungkin tanpa disadari ada satu buah ritual yang dijalankan. Dan kemudian ternyata akhirnya memang... Berdampak. Berdampak buruk ya? Berdampak buruk. Oke, baik. Karena saya lihat kayak orang-orang lain, teman-teman lain yang pasang... Tidak ada efek sampai parah segitu. Tidak ada efek. Atau gimana gitu. Dengan orang yang sama kah? Untuk pemasangan ya enggak. Mereka berbeda-beda gitu. Tempat lain. Mungkin kebetulan dengan orang yang anda pasang yang ternyata malah membuat perjanjian tertentu. Melakukan ritual tertentu dan akhirnya malah berdampak pada diri anda. Ehm... Tasha. Aku lagi ngerasain ada yang aneh. Jadi aku mau coba cek dulu. Kalian lanjutin aja dulu. Oke. Tasha ini ngeri ya? Dia memilih untuk ini ya. Tapi... Tapi... Ehm... Satu hal juga ya... Ehm... Maksudnya... Sosok itu, Erwan. Ehm... Sosok perempuan artinya sebenarnya. Benar. Genderwo tapi versi... Ehm... Perempuan lah istilahnya gitu. Bisa dibilang kayak... Mirip Owe Gumbel. Ketika anda menceritakan pemasangan busuknya, ya habis pasang tapi saya ada... Ehm... Darah. Kemudian ada ritual mandi dan segala apa ya. Ada ucapan tertentu kah? Atau sang pemasang ini mengatakan bahwa... Ehm... Ini akan begini, begini, begini. Kalau untuk... Begini, begini sih gak ada gitu. Makanya saya heran gitu. Kenapa itu terjadi pada diri saya gitu. Saya merasa gak ada ibaratnya... Ehm... Perjanjian-perjanjian yang harus. Anda buat. Ehm... Gitu. Mas... Kamu nomor tiga kamu bawa apa? Saya gak bawa apa? Yakin? Bawa sesuatu? Enggak. Yakin? Yakin? Atau harus digeledah? Beli aja mas. Bawa apa? Coba aja kantongnya. Bawa apa? Coba aja kantongnya. Bawa kancingnya. Bawa kancingnya. Bawa kancingnya. Barang-barang di kantong. Keluarin. Ayo penuh doang. Oke. Gak lagi? Gak ada. Tomblak. Ini apa? Ini? Coba kancingnya buka. Gak saya tahu kamu bawa sesuatu. Ini apa? Udah dibilang di bawah apa-apa. Tau banget sih. Ini apa? Apa-apa. Maksudnya gini. Gini. Tapi saya. Anda tahu gak? Ketika anda ditanya sesuatu. Ya. Berarti kamu ada sesuatu. Reaksi pertama anda menggambarkan. Apa yang anda. Ehm. Umpat. Oke. Anda sadar gak? Sekarang saya minta satu ya. Pada saat anda ditanya sama Tasya. Bahwa apa. Anda sadar gak reaksi tangan anda kemana? Anda menuju ke arah sini. Apa yang anda umpetin di situ? Apa yang anda umpetin di situ? Apa yang anda umpetin di situ? Saya bertanya apa yang anda umpetin di situ. Ngapain bawa-bawa kaya? Buat apa. Buat apa? Buat apa. Dikasih aja. Dikasih apa? Dikasih apa? Ini dikasih sama nenek saya. Yakin nenek? Iya. Nenek. Yakin? Iya. Yakin? Saya kalau saya dikasih sama nenek saya. Saya nyipannya di rumah. Bukan saya bawa kemana-mana. Ya ngapain lagi. Itu apa. Gambar-gambar kaya gitu. Boneka-boneka apa itu buat apa. Kamu mau ngetes-ngetes saya. Ya. Udah keluar aja mas. Keluar. Keluar. Udah, udah, udah. Yuk. Udah masuk ya. Gak usah. Oke. Kita... Ya. Kadang-kadang memang ada seperti itu orang. Seperti pengen ngetes. Gitu kan ya. Itu mungkin juga. Mila. Iya. Pertanyaan saya udah. Susuknya dicabut? Udah. Udah dicabut. Oke. Baik. Tapi sama tesnya? Udah dicabut. Aku malah mau kasih tau mbak. Sebenernya kamu tanpa susuk kamu udah bagus. Oke. Dan kalau nanti tiba-tiba merasa kayaknya mau lagi deh gitu. Karena mungkin kamu nanti akan ada yang merasa yaudahlah udah terlanjur dibuka juga gitu. Ingat-ingat sesuatu yang bukan dari badan kita. Kalau kita masukin ke badan kita. Itu gak akan pernah bagus selalu. Ya intinya sih saya kapok gitu. Semenjak kejadian itu memang bener-bener apa ya kayak kok carut maruk banget gitu. Hal-hal yang memang bukan dari diri kita. Bisa berdampak buruk juga. Buat kita sendiri. Dengan ya. Mila, terima kasih banyak. Sudah berbagi cerita di malam hari ini di Medium. Semoga juga kisah dari Mila ini bisa menjadi pembelajaran buat teman misteri di rumah. Anda masih bersama Medium dan saat ini sebentar lagi tentunya saya sih dan saya akan membacakan cerita yang sudah dikirimkan oleh teman misteri di rumah melalui email ke medium.at.an.tv Tapi saat ini sebelum sesi dan saya membacakan cerita yang dikirimkan saya akan bersilakan Tasya mungkin untuk membacakan tarot buat sesi. Sesi keberatan? Gak apa-apa. Oke baik sesi mungkin bisa di sebelah sini silahkan. Pindah ya. Ya. Udah Mas Irfan. Oke. Ini kalau sesi bisa shuffle. Ya aku ini semampunya. Kita akan melihat ini secara garis besar mungkin ya. Iya maaf. Dari sesi sendiri. Dari sesi sendiri. Dari sesi sendiri. Ini berhubungan sama yang kita omongin dari tadi. Ini kartu pertama. Ya. Ini ada strike. Ini sebenarnya ngasih tau kak sesi kalau singa yang ada di diri kita itu yang bisa nenangin kita sendiri. Jadi gimana caranya kak sesi berdamai tuh sama singanya sendiri. Terus yang kedua. Ini. Ini artinya sebenarnya banyak banget yang terjadi di hidupnya kak sesi. Sekarang atau sebelumnya atau nantinya. Banyak yang terjadi. Tapi di sini kak sesi sendiri udah bisa menghadapi itu. Udah siap juga sama yang dihadapi. Jadi gak ada yang perlu ditakutin gitu. Karena apapun yang lagi mau datang nih. Kejadian-kejadian yang akan datang. Atau permasalahan yang akan datang. Kakak tuh udah pegang intinya. Ini tinggal di jalanin aja. Oke. Seperti itu. Baik. Jadi ada tiga kartu. Ada tiga kartu. Yang keluar ya. Baik. Tapi sih ada yang mau ditengahkan kak sesi. Dari hasil kartu yang dibacakan. Jadi intinya adalah bernamai dengan diri sendiri ya. Iya. Dari semua kejadian, masalah. Harus ditenangin sendiri karena yang bisa cuma kasih si doang. Oh iya. Karena orang gak ada yang bisa bantu di saat itu ya. Semua kembali ke diri kita sendiri ya. Menguasai diri sendiri aja. Baik. Panelist, terima kasih banyak atas waktunya malam ini. Sesi, terima kasih banyak atas waktunya malam ini. Teman-teman medium yang sudah bergabung juga dengan kita di malam hari ini. Tadi ada David dan juga Rina. Iya. Ada acut ya. Oke, baik. Ervan, terima kasih banyak. Tasya, terima kasih banyak. Dan tentunya sekaligus juga mengingatkan kepada teman misteri di rumah bahwa tidak semua orang bisa menjadi saksi keberadaan mereka. Hanya yang lemah tentunya yang akan mudah menemuinya. Tentunya juga sekaligus mengingatkan bahwa rasa penasaran dan kesombongan lah yang akan menjadi pemantik dan membuat mereka terusik bahkan berbalik mengusik. Saksikan terus medium. Senin hingga Jumat hanya Dian TV.